Intro Tantangan berat harus dilalui Susan Same untuk mendalami dan memerankan karakter asti dalam film Crazy Stupid Love karya sutradara Ainun Rido Susan Same mengunggapkan peran asti begitu banyak adegan sulit yang ia lakukan termasuk harus beradegan ciuman dengan Dimas Anggara yang berperan sebagai surya Wanita berusia 25 tahun itu butuh waktu untuk bisa melakoni adegan ciuman dengan Dimas karena lawan mainnya bukanlah kekasih atau suaminya sendiri karakternya sedekat apa dan adegan kissingnya seperti apa waktu pas ngejalaninnya karakter asti sama karakter susan itu maksudnya karakter asti sama karakter susan itu sama atau enggak itu dulu yang dijawab itu dulu karakter asti sama karakter asti itu ada-ada lah ada beberapa orang yang dijawab aku tuh selalu berperja jadi aku tuh segala sesuatu yang bisa aku kerjain aku gak pernah malu untuk aku kerjain kayak juga aku tuh mulai dimulai dari ekstras segala dunia jadi waktu yang lalu aku lakukan hal apapun selain itu kalau cowok bakalan aku lakuin karena aku ya bener harus dia belum gitu tuh kalau untuk adegan kissingnya sama dimas sebelum melakukan tag harus ngapain seluruh sih kalian dulu atau khususnya susan gitu sholat 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 aku berdoa karena aku kayak selalu gak pernah gak berani ya dengan adegan-adegan kaya gitu jadi pas sekarang udah ada adegan kaya gini aku bener-bener malu deg-degan kita siap mautnya aku bener-bener aku deg-degan aku takut aku deg-degan aku takut aku deg-degan terus gak boleh ada yang eh maaf ya tapi ini pertama kali gak kalau yang adegan kiss adegan kiss dari pertama kali atau seperti apa eh dulu pernah ada tapi cipi kamera gitu oh adegan kamera berarti kalau yang ini beneran ya adegan kamera hahaha ini sih bukan aku sebenernya oh gitu bodi double hahaha bodi double ini mah saya mau nambah lagi tadi kaya gila kamu tuh sekarang sebagai Romeo nya di film ini ya kenapa sih tentang jurukan itu atau menurutkan itu enggak sih enggak sih enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah sebenernya sama lah sama kaya yang lainnya juga menurutnya apa ya ya kita hanya menjalankan apa yang harus kita lakukan gak sih kewajibannya aja sih tapi kalau untuk jemput itu kan itu rata-rata yang mencintakan gini saya juga gak merasakan hal gitu ya mungkin yang saya rasakan adalah ya saya sama aja seperti anak mama saya hahaha anak muda yang berusaha mencari uang untuk bisa ikut ini ini kalau sesat ini bisa dijarak program musikannya untuk dia dapatkan bagaimana sempat dia mending sama temen kawang sekarang dapatkan komedinya ini ini konsesri ini juga sama ya bapak sutradaranya sih yang lebih berpegang teguh sama dan nge-build adegannya itu ya beliau jadi memang kita dijarak langsung oleh beliau gimana cara nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge semua tuh saya apa ya aku merasa semuanya tuh mau untuk diajakin komunikasi yang baik mau diajakin untuk bekerja sama jadi pada saat mau ngelakuin team-team yang mau kita lakuin tuh kayak selalu different ini anaknya gimana ya ini ini kita latihan yuk ini kembangin ini sebuah-sebuah jadi merasa kayak orang-orang kita suka tuh saling support nggak cuma untuk aku doang akreditasi doang yang dikit tapi semuanya sama-sama kita ini tuh adalah satu kini jadi terakhir jadi yang di luar sana ada satu kini kita ada di sana itu membuat teman istri kamu bisa dibilang istri itu apa ini yang kamu bisa ada pas beruntik dan pas mungkin dia berdengar ah itu semakin buat kalian mungkin ya 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 pasti ya karena kan ya kalau kita nggak dekat sama sama lawan main kita saya ngebuti temen ya temen main pasti akan ada ada apa ya akan ada game untuk tek-tok kan gak dan sedangkan kita gimana cara kita membangun sebuah scene itu menjadi sebuah scene yang valuable pasti harus memiliki tek-tok yang enak dan tek-tok yang enak itu akan diturunkan selama kita memiliki bonding satu sama lain terima kasih terima kasih terima kasih